Presiden Jokowi Dodo tak banyak berkomentar saat ditanya pendapat bahwa dirinya bukan lagi kader PDI Perjuangan. Presiden Jokowi merespon singkat pernyataan dari PDI Perjuangan yang tegaskan statusnya dan Gibran sudah tak lagi jadi kader PDI Perjuangan. Hanya tersenyum, singkat dan mengucapkan terima kasih. Presiden Jokowi langsung pergi tanpa menanggapi pertanyaan wartawan. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menegaskan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka sudah bukan kader PDIP. Komarudin bilang Jokowi sudah bukan kader PDIP karena sudah mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Demikian juga dengan Gibran yang sudah tidak lagi menjadi kader PDIP sejak memutuskan maju sebagai calon Wakil Presiden. Membela pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto, Komarudin mengingatkan Gibran agar tidak berbohong karena menyatakan ingin tetap berada di PDIP tapi ternyata maju Pilpres. Mas, statusnya sebagai kader Pak? Statusnya sebagai kader Gibran? Gibran itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewek-cewek Presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok yang benar saja kita tahu lah. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabu Mengeraka mengaku tak masalah disebut sudah tak lagi kader PDI Perjuangan. Sementara mengenai respons Presiden Jokowi yang juga disebut bukan lagi kader PDIP, Gibran minta ditanyakan langsung ke Jokowi. Sementara mengenai responsnya sebagai kader PDI Perjuangan. Buat DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyebut, partainya membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung. Dave menyebut, Golkar hanya memberi syarat yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak politik yang lengkap tanpa melihat latar belakang. Golkar pada dasarnya adalah partai yang terbuka untuk siapapun bergabung bersama-sama dengan Golkar untuk berkarir mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara. Terlepas dari backgroundnya apapun, selama dia itu adalah warga negara Indonesia yang dengan memiliki hak politik yang lengkap, maka dia dapat bergabung bersama-sama Golkar. Ketua Umum Partai Amarat Nasional, Zulkif Rihasan ikut angkat bicara setelah PDI Perjuangan menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader banteng. Zulhas bilang, Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari partai, karena PAN siap menjadi rumah Jokowi dan Gibran setelah tak lagi di PDIP. Jadi Pak Jokowi masih berang, gak usah repot-repot lah, kan sudah berkali-kali ya, keluarga Pak Jokowi keluar ke PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah di asrak, gak usah kesana kemari, sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, Gibran tetap memerlukan dukungan dari partai politik. Setelah tak lagi bersama PDI Perjuangan, perlu rumah baru bagi Gibran dan keluarga besar Jokowi untuk berkarir di dunia politik. Ya saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya, saya kira memang Mas Gibran takabumi ngeraka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain ya, karena apapun kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang, terutama kepentingan politik parlemen, itu teruslah dilawan. Perhari ini, kalau tidak punya dukungan partai politik, saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja Gibran di masa yang akan datang. Jadi setelah tak lagi dengan PDIP, tentu harus mencari alternatif partai-partai yang paling mungkin untuk melabukkan di mana Gibran itu akan menjadi kado di dalamnya nanti. Partai mana kira-kira yang paling mungkin? Seperti apa? Ya banyak, bisa Gerindra, bisa Golkar, bisa PKB, bisa Nasdem, dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar-lebarnya kepada Gibran. Perhari ini kita mendengar pernyataan dari Durgi Pilih Hasan, jadi ketika memang Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP, maka PAN adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Jokowi, Gibran, dan keluarga besarnya. Hubungan keluarga besar Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dinilai sudah berakhir sejak Gibran Raka Buming Raka memutuskan maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Banyak alternatif rumah baru yang bisa disinggahi keluarga besar Jokowi. Sejumlah partai politik sudah menyatakan akan membuka pintu lebar bagi keluarga Presiden.